Nah guys, sangat tipis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita hari ini akan belajar sedikit Cara menghidupkan alat berat Bernama Vibro Ini Ada operator kami Yang Tommy Saya Rona Oke guys Ini kita review sedikit Ya guys, Vibro Ini guys Vibro Cat Ini biasanya Bergunakan untuk pemadatan Jalan Ini akan kita coba panas Bagi yang belum paham Kita akan belajar Bagaimana cara menghidupkan Ini enggak di Pengisian minyak dulu abang Apa-apa ya Enggak di sini Oke guys Oke guys Ini ada Ini ada baklo di atas ini Sedang pengawasi Ini dari Pak Medi Ini stop bengkel kita Stop bengkel kita Ini Pak Medi Pak Medi Ya Kenakan Sudah Sudah ada di channel youtube sebelumnya Ya Ini mau di Hidupkan dulu guys Jadi mau di isi minyak dulu Vibro nya Lainnya Operator sini Ini perlu pakai Gak usah pakai Selang lagi Langsung Bagi tuang Ini mau coba Kita panasi dulu guys Setelah di isi Di kunci lagi Kunci apa ini bang Apa namanya Aki Kunci apa namanya Aki Oke guys Sebelum berjalan Kita pengecekan Oli dulu Oli bagus Kondisi mantap Ini apa ini bang Apa namanya Tidak Biar Tombol aku Tidak faham Aki Kondisi Oh Tombol minyak ya Iya Jadi Biar minyak naik Iya Biar kompa Iya Kompa ini Oke guys Ini yang bagi yang belum paham Pertama Ini ada kunci pengamannya Dibuka dulu Ini banyak Tombol-tombol Ayo guys Nah Dicolokkan dulu Lampu kuning hidup Tinggal di start Nah sip Hidup Sangat simple guys Nah Karena pengapian bagus Semua normal Bisa hidup Dengan mudah Nah Kurang lebih seperti ini lah Gambaran lah Kalau lagi di atas Bibro ya guys Nah Sangat gagah Kita panas dulu Jangan langsung Digerakkan Sehingga Kerja secara optimal Setelah Panas Baru kita Coba jalankan Oke Tanya ini Tombol apa aja Yang ini Tombol apa ini Ini transmisi Transmisi Cepatan kan Iya Kecepatan Kalau cepat kemana itu Kedepan Atas Kelinci ini Gambar kelinci Oh gambar kelinci ini ya Kalau yang sebelahnya Ini Gas Oh gas Ini gasnya Kalau tidak cepat Naik ke Kalau tidak terjadi Oh iya itu Oh gasnya Langsung Tinggi gitu ya Yang satu lagi Ini tadi Tombol apa ini Ini untuk Naik turunkan ini Oke Kalau yang di sebelah Ini Maju mundur Kalau maju Kemana itu Ke depan Berarti Matic ini Sebelahnya ini Ada tombol Banyak Ini apa Ini apa Ini apa Ini rem Ini rem Rem tangan Iya Ini Tepi bro Untuk Begetar Getaran ya Iya Ini lampu Setelan Setelan lampu 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 Kalau gitu Simpel Simpel Tapi harus Perlu pengalaman Yang Banyak Karena Tidak mudah Menjadi Seorang operator Oke guys Oke guys Setelah panas Ini Gas dinaikkan Kita coba Jalankan Nunggu Gasnya Stabil Dulu Ya guys Nah Rem itu Apa Oh Rem tangannya Ditarik Rem tangannya Ditarik Nah Itu Dimajukan Guys Nah Perlahan Dia Bergerak Ini Gas Sedang Ya Pull Oh Pull Ini Oh Kalau Berjalan Gasnya Pull Inilah guys Gambarannya Kalau Lagi Di atas Nah Kita Coba Meratakan Ya guys Kalau Kalau yang getarnya Tadi Mana Bang Oke guys Inilah gambarannya Kalau kita Lagi di atas Ya guys Nah Ini kita Lagi Belajar Tama-Tama Tama-Tama Belajar Menggunakan Alat Berat Vibro Dari Dinas PUPR Provinsi Bengkulu Alat Sehat Kondisi Mantap Nah Inilah guys Kalau Main Vibro Ini Debunya Luar biasa Ya guys Ini Berhubung Lagi Tes Alat Dan Kondisi Lapangannya Juga Bagus Jadi Kurang Berdebu Tapi Kalau Lauda Masuk Jalan Kangan Seperti Ini Debunya Luar biasa Ini Lagi Coba Mundur Ini Berhubung Alat Kita Ini Matic Ya guys Benar Berhubung Alat Kita Ini Matic Gas Yang Harus Pull Ini Guys Lagi Maju Mundur Ya guys Harus Memainkan Setir Ya guys Maju Lagi Vibro Ini Vibro Ini Vibro Getar 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 Ini Kalau Vibro Ini Vibro Untuk Menekan Batu Kekuatannya Berapa Tahun Kalau Vibro Sampai 12 Ton Dari 8 Dari 8 Ton Kalau Normalnya Guys Ini Cuma 8 Ton Guys Tapi Kalau Vibro Atau Getarannya Aktif Dia Seperti Ini Dia Sampai 12 Ton Tekanannya Batu 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 Yang Besar Atau Tidak Rata Rata Ini Ini Bagi Bagi Yang Belum Tahu Sedikit Ilmu Simple Menjadi Operator Tapi Tidak Semudah Itu Menjadi Operator Harus Tahu Teluk Beluk Tetek Benge Sehingga Misalnya Ada Problem Di Jalan Bisa Di Perbaiki Secara Mandiri Nah Ini Terasa Sekali Vibro Getarnya Getarannya Sudah Sangat Terasa Kita Sama-sama Lagi Belajar Menggunakan Alat Vibro Baju Mundur Cansi Ini Oke Guys Sangat Gagak Sekali Kalau Berada Di Sini Ya Guys Sangat Tinggi Ini Itu Yang Aspal Aspal Nah Kita Lihat Aspal Yang Belego Akan Kita Ratakan Sekali Sekali Lewat Sekali Sekali Lewat Dan Langsung Rata Guys Lubang Lubang Ya Tadi Guys Oke Oke Guys Ini Kawan Kita Baklo Mau Ini Bajar Ini Posisi Neutral Silahkan Dimajukan Dimajukan Perlahan Boleh Majukan Dia Maju Ya Guys Kalian Merapikan Jalan Kita Lurus Kablo Mengapa Miring Miring Bukan Stirmobil Biasanya Masih Operator Pemula Ini Masih Agak Liar Cara Mengaktifkan V-brownya Guys Dipencet Itu Tombol Dan Ditarik Mundur Dia Otomatis Akan Mundur Ini Marapak Oh Jangan Sampai Dekat Kantor Potok Ini Caranya Dipencet Lampas Lampas Oke guys, ini kawan kita Hagi Belajar menggunakan Vibro Seperti biasa, dibajukan perlahan Setirnya Gak bisa keburu-buru ya guys Karena kita masih belajar Pelan-pelan aja dulu Pak Hagi, ayo Yang penting masuk lurus Keluar lurus Mundur lurus Mantap dan kem Hagi Pratama Hagi permana Calon operator muda ini Ini maju kita latihan sampai ke depan ini ya guys Karena alat ini tidak ada rem Jadi main kader pakai header tangan Ditarik tengah cap Perlahan Perlahan Tangan garuk Ditarik mundur perlahan Perlahan Ditarik belakang Nah, seperti itu guys Dia mundur Simple Tapi harus perlu perhitungan yang mantap Yang mantap Ini majid kita ya guys Masih tahap proses Insya Allah Bulan puasa sudah bisa digunakan Ya Ya Oh Oke ini dia guys Calon operator baru kita Masih tahap belajar Pandang Oke guys setelah lantihan selesai ini langsung Diambil ahli oleh operatornya Untuk diparkirkan kembali ke tempatnya guys Karena tempatnya agak sempit Harus punya skill ahli ya guys Sekali ini gak bisa lagi untuk latihan guys Karena banyak mobil disini guys Kita lihat Perlu perhitungannya matang Inilah dia skill operator kita guys Sangat tipis Mantap sekali dia guys Sirang Kita lihat guys Sangat tipis guys Sudah terparkir sempurna Nah Gas diturunkan Dan Alat akan dimatikan Oke guys itu aja Cuplikan dari video belajar kita menjadi operator Vibro Mantap Sekian dan terima kasih Jangan lupa subscribe ya guys Assalamualaikum Satalkan Terima kasih Terima kasih.